Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Mamang Osa di channel seputar alur film. Dan pada kesempatan kali ini, Mamang akan mereview sebuah film horror saikopat terseram pada zamannya. Film ini mengadaptasi dari sebuah game Konami pada tahun 99 bernama Silent Hill. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang sedang mencari anaknya yang hilang. Dimana mereka nantinya akan terjebak di sebuah dimensi menyeramkan dan juga penuh dengan teror. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan posisi duduk anda pakai headset bila diperlukan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan mental anda supaya tidak ketakutan. So, langsung saja kita review. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang mencari anaknya yang hilang. Dimana anaknya mereka itu hobi banget jalan-jalan sambil tidur alias ngelindur. Ros, sang ibu yang sudah terlanjur panik pun terus bersusah payah melawan rasa mager dan kantuknya itu demi mencari anaknya. Ia pun akhirnya terhenti di sebuah jurang dimana terlihat di sana sedang berdiri sambil menyebutkan kata Silent Hill berulang kali. Di mimpinya tersebut, ada sosok anak-anak yang berpenampilan menyeramkan memperhatikan dirinya. Melihat anaknya yang sudah di sisi jurang pun, Ros langsung menangkap anaknya. Tak lama, ayahnya yang bernama Chris pun menghampiri mereka dan film pun baru saja dimulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Ros yang sedang menemani Sharon yang sedang menggambar di bawah pohon. Di sana, ia mengajak anaknya itu untuk mengunjungi suatu tempat yang sering Sharon sebut dikala tidur. Sharon pun langsung mengiakan ajakan tersebut. Scene berganti kepada Chris yang sedang kesal dikarenakan teleponnya itu tidak diangkat oleh si Ros. Dan ketika itu pula, ia teringat sebuah tempat yang sering anaknya sebut. Ia pun langsung mencarinya tuh di sebuah internet. Chris berpikir bahwa anak dan istrinya itu sekarang sedang pergi menuju ke sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ros bersama Sharon yang sedang di perjalanan menuju Silent Hill. Dikarenakan jalannya yang cukup jauh, bensin mobilnya pun habis sehingga ia pun mampir dulu ke Pertamina cabang Amerika itu. Ketika bensin sudah full, ia sempat mengecek anaknya yang sedang tertidur lelap dan tak sengaja melihat gambar sang anak itu yang tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Sharon yang sudah bangun pun langsung ditanya, Gambaran kamu kok kayak gini? Sharon pun terkejut dikarenakan ia tidak pernah merubah gambarnya itu. Tak lama, Ros pun nyaris suplai dulu di sebuah supermarket sekaligus menanyakan jalan menuju Silent Hill. Si penjaga toko bilang bahwa jalan menuju ke sana itu ditutup dikarenakan terlalu berbahaya. Ketika sudah kembali ke mobil, terkejutnya si Ros ini dikarenakan di sana terdapat polisi yang sedang memeriksa mobilnya. Ros pun tanpa berlama-lama langsung tancap gas lagi tuh, setelah memberitahu kepada polisi itu bahwa keadaan mereka itu baik-baik saja. Dia pun akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi ke Silent Hill yang jaraknya kini sudah dekat. Terlihat polisi yang tadi ada di Pertamina Cabang Amerika itu mengikuti mereka berdua. Ros pun yang tidak ingin ribet langsung menancapkan gas yang lebih kencang lagi. Gerbang menuju Silent Hill pun dapat dibobol oleh si Ros, dan kejar-kejaran pun terus berlanjut sampai tiba ketika terlihat sesosok yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun terkepot-kepot sampai akhirnya hilang kesadaran. Ketika Ros sudah sadar, ia pun bingung karena sekarang kondisi di sana sangatlah berbeda, yang mana kini sudah dipenuhi oleh abu. Setelah sadar bahwa anaknya itu tidak ada di dalam mobil, ia pun langsung tuh bergegas untuk mencarinya. Sampai tiba suatu ketika ia melihat sesosok anak kecil yang tampangnya mirip banget sama anaknya sedang berlari menjauhi dirinya. Ros pun langsung mengejar sosok itu, namun lama-kelamaan ia pun kehilangan jejak anak tersebut. Kini ia berada di sebuah lorong yang cukup gelap, dan tiba-tiba... Ros kini berada di tempat gelap, dan ia pun langsung tuh menyalakan korek apinya, dan langsung melanjutkan mencari anak angkatnya itu. Di tengah perjalanan, ia melihat lagi sosok anak-anak yang mirip dengan Sharon itu berlarian. Ia pun dengan garcepnya langsung mengikutinya tuh. Ros sempat berhenti ketika ia melihat sosok orang yang sepertinya habis disiksa. Dan tiba-tiba... Para bocil kematian pun semakin lama semakin banyak, dan mereka pun mengikuti si Ros sambil bilang mama. Mungkin mereka menganggap si Ros ini adalah ibu mereka. Ros yang sudah kelelahan itu pun akhirnya terpojokan dan hampir tertangkap oleh para bocil kematian itu. Namun, tiba-tiba para bocil kematian itu menghilang entah kenapa, dan si Ros pun pingsoi. Ketika sudah sadar, Ros pun kebingungan dikarenakan suasana kini sudah kembali normal. Ia pun bergegas untuk mencari anaknya kembali. Singkat cerita, ia bertemu dengan sosok wanita yang terlihat belum mandi selama satu abad. Wanita itu pun berkata kepada si Ros bahwa kita bernasib sama. Lalu, ia menceritakan bahwasannya ia telah tertipu hingga anaknya yang bernama Alexa pun tersiksa. Ros yang ingin mencari informasi pun langsung menunjukkan foto Sharon kepada wanita itu. Namun, tiba-tiba wanita itu seakan menyerang dikarenakan ia mengira bahwa Sharon itu adalah anaknya yang hilang. Scene berganti kepada si Chris yang sedang mencari tahu jalan menuju Silent Hill. Namun, sayangnya tidak ada yang ingin memberitahunya dikarenakan tempat itu terlalu berbahaya. Namun, akhirnya si Chris pun dengan kemampuan nyogoknya akhirnya dapat membujuk tukang bengkel tersebut. Kembali ke Ros yang dimana dia sekarang sudah kembali ke mobilnya dan disana ia menemukan kertas yang menunjukkan sebuah sekolahan. Ia pun berpikir mungkin saja ini adalah sebuah petunjuk. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh ibu polwan yang ternyata ia pun masuk ke dimensi Silent Hill ini dan ia pun bergegas untuk menangkap si Ros. Di perjalanan, mereka bertemu sosok yang imut namun kebanyakan seremnya. Si ibu polwan pun langsung menghadapinya. Di saat pertarungan itu, Ros memanfaatkan waktunya untuk cabut dan melanjutkan mencari anaknya sesuai petunjuk yang ia dapati yaitu kesekolahan. Singkat cerita, Ros sudah sampai di sekolah tersebut. Dengan hanya bermodal senter, ia pun langsung mengeksplor tempat tersebut. Di saat perjalanan, ia tersengaja melihat beberapa orang berpakaian ala-ala Grimlipper sedang menatap dirinya. Ia pun yang panik langsung menjauhi mereka. Sampai tiba di suatu ruangan, dia pun sempat berhenti dan kita pun diperlihatkan sebuah flashback tentang seorang anak yang bernama Alexa. Dimana ia adalah anak dari wanita yang ditemui Ros tadi. Disana kita diceritakan masa lalunya Alexa, yang mana ia dituduh sebagai anak dari seorang penyihir. Terlihat bocah itu sedang berlari, Ros pun yang menyadari kehadirannya langsung mengejarnya lagi. Dan seperti biasa, ia pun kehilangan jejaknya dan malah dia nyasar ke sebuah toilet dan karena penasaran pun, dia langsung membuka toiletnya satu persatu hingga tiba-tiba terlihat pemandangan yang sangat mengerikan di sana. Ros yang melihat petunjuk di tembok tersebut untuk mengambil sesuatu di mulut mayat, ia pun langsung melakukannya. Ketika Ros ingin keluar toilet, terlihat di sana ada sang penjaga yang sedang berkeliling sehingga dia pun kembali masuk dan stay in the toilet. Penjaga yang mengetahui keberadaan Ros pun langsung berusaha mendobrak pintu tersebut. Dan tiba-tiba suara sirine yang persis seperti di lorong itu terdengar kembali. Penjaga pun entah kenapa tiba-tiba menghilang dari sana dan betapa terkejutnya ketika Ros melihat ruangan itu tiba-tiba sedikit demi sedikit berubah menjadi menyeramkan. Ditambah lagi sosok mengerikan tadi seketika itu menjadi hidup. Ia pun langsung berlari menjauhi tempat tersebut. Di tengah perjalanan, ia melihat para penjaga tadi yang sedang digerogoti oleh ribuan makhluk yang rupanya seperti kecoa jadi-jadian. Dan pada akhirnya, Ros pun terjatuh dari gedung setelah melihat wajah anak yang dikejarnya tersebut yang sepertinya sedang marah. Di sisi lain kita diperlihatkan Chris yang sedang mencari keberadaan istri dan anaknya ditemani bersama polisi yang sama sedang mencari timnya yang hilang itu. Dan for your information ya, sebenarnya mereka itu berada di tempat yang sama yaitu Silent Hill namun di berbeda dimensi. Kita diperlihatkan lagi Ros yang sudah terkapar karena kecapean dan terlihat kecoa tersebut sedang menghampirinya. Namun ia pun masih sempat diselamatkan oleh ibu poluan yang ternyata masih hidup. Namun tiba-tiba Terlihat sosok Al Gojo berkepala piramid mengancam mereka. Ibu poluan pun langsung bertindak dengan menembakinya dengan pistol sehingga si kepala piramid itu pun pergi. Setelah itu, kondisi di sana tiba-tiba kembali seperti semula. Dengan hilangnya para kecoa jadi-jadian itu dan juga kondisi bangunan yang kini sudah kembali normal. Ros yang tiba-tiba terpikirkan dengan petunjuk dari mulut mayat tadi pun langsung mengajak sang poluan ke sebuah tempat sesuai petunjuk tersebut. Tempat itu ternyata adalah sebuah hotel. Sesampainya di hotel tersebut, mereka melihat lagi wanita buluk itu yang kini sedang dilempari oleh seorang yang bernama Anna. Ia pun memberitahu bahwa si wanita buluk itu bernama Dahlia dan memberi informasi bahwa masih banyak orang di tempat ini. Ros yang sedang mengeksplore rumah sakit itu tak sengaja menemukan sebuah gambar di sebuah rak dari kamar 111 yang mana sepertinya itu adalah sebuah petunjuk. Singkat cerita, mereka menemukan kamar itu yang di mana kamar tersebut tertutup oleh lukisan. Di dalam, mereka memeriksa keseluruhan tempat namun tidak ada satupun petunjuk. Si bocil peta kumpet itu pun menampakkan dirinya lagi dan seperti biasa, Ros pun langsung mengejarnya. Namun kini ia tidak kehilangan jejaknya lagi dikarenakan si bocil itu malah terdiam sambil duduk. Ros pun bertanya, apakah kamu Alexa? Namun bukannya menjawab, malahan bocah itu menunjukkan sulap dan ia menghilang entah kemana. Kemudian terlihat burung-burung yang sedang panik berterbangan dan itu menunjukkan bahwasannya akan ada kegelapan yang segera tiba, ucap Ana. Mereka pun bergegas melarikan diri dan di sana, Ana mengajak mereka untuk mendatangi sebuah gereja. Ketika sudah sampai di sana, Ros pun terdiam sejenak dikarenakan ia melihat sebuah simbol di sebuah gereja yang sama persis dengan yang ada di gambar tersebut. Lalu tiba-tiba, orang yang entah berasal dari mana berdatangan dan langsung memasuki gereja tersebut. Sebelum memasuki gereja, Ros mengajak Dahlia untuk memasuki gereja tersebut. Namun sebaliknya, Dahlia menyuruh mereka untuk tidak memasukinya dikarenakan mereka yang di dalam itu adalah pembohong dan orang-orang yang terkutuk. Ros yang sudah panik pun menghiraukan perkataan tersebut dan malahan Dahlia itu sempat diusir dan dihina oleh si Ana. Dan seketika itu pula, tiba-tiba, Ana akhirnya mati dengan mengerikan. Saat di dalam gereja, Ros dan ibu polwan itu dikatakan penyihir oleh orang-orang di sana, hingga akhirnya datang Christabella yang bijaksana, katanya, menenangkan orang-orang di sana. Mereka pun di sana berdoa hingga akhirnya suasana kembali normal. Setelah itu, Ros mulai bertanya-tanya kepada Christabella, bagaimana kalian bisa ada di sini sedangkan aku mencari anakku aja sangatlah susah sekali. Christabella itu pun berkata bahwa besar kemungkinan Sharon kini berada jauh di bawah sana tempat Raja Iblis berada. Ros yang kekoh ingin menyelamatkan anaknya pun langsung tuh minta petunjuk ke si Mamabella. Singkat cerita, si Ros diantar ke sebuah lift tua yang mana nantinya dipakai dia untuk menantangi tempat Iblis itu. Namun sebelum berangkat, Mamabella sempat melihat foto Sharon yang mana ia tiba-tiba mengatakan si Ros itu adalah penyihir karena Mamabella mengira bahwa Sharon itu adalah Alexa. Akhirnya terjadilah perkelahian tuh di sana. Ros masih sempat kabur melalui lift itu, namun sayangnya si polwan yang sudah tidak tahan tersebut tertangkap oleh mereka. Setelah sampai di bawah, Ros langsung tuh menelusuri tempat tersebut hingga sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh suster kematian yang sedang mematung. Lalu, ternyata oh ternyata suster kematian itu hanya tertarik dengan cahaya dan akhirnya Ros pun dapat melewatinya. Dan tibalah dia di sebuah tempat yang dikata-katakan sebagai ruang Raja Iblis itu. Di sana, Ros tiba-tiba mendengar suara anak yang selama ini ia kejar dan di sana juga terdapat cuplikan tentang masa lalu Alexa yang mana Alexa sebenarnya itu adalah anak-anak seperti biasa. Hanya saja ia suka dibully oleh teman-temannya dengan mengatakan bahwa dia adalah anak dari seorang penyihir yang berdama Dahlia. Lalu, datanglah Christabella yang menyarankan kepada si Dahlia ini untuk melakukan pensucian terhadap anaknya. Ia pun langsung menyetujuinya tuh. Namun ketika sudah sampai di sana, terlihat penyesalan dari wajahnya. Dikarenakan ternyata ritual tersebut merupakan pemusnahan manusia yang diduga dapat menimbulkan masalah pada keimanan. Dan terlihat Alexa yang malang itu pun terpanggang hidup-hidup. Namun tiba-tiba... Hotel tempat ritual itu pun terbakar dan Alexa alhamdulillahnya masih sempat diselamatkan. Setelah peristiwa itulah Dahlia mulai menjadi setengah gila. Saat Alexa yang sedang dirawat, terlihat sosok bocil menyeramkan itu yang sedang memperhatikan si Alexa. Rose yang kini sudah sadar pun merasa kebingungan dan juga sedikit takut. Namun si anak itu menenangkan Rose dan menyuruhnya untuk tidak takut. Rose bertanya siapakah dia sebenarnya. Si anak itu pun menjawab bahwa dia adalah Alexa. Rose pun langsung tuh menanyakan keberadaan anaknya dan Alexa menjawab bahwa sebenarnya Sharon itu adalah sisi baik dari Alexa. Jadi semodel klonengan gitulah. Ia juga berkata bahwasannya dialah yang menaruh bayi Sharon di depan panti asuhan yang mana tempat Rose mengadopsinya. Tak lama kemudian si Alexa itu memeluk Rose dan... Rose yang kini sudah dirasuki oleh Alexa sisi gelap pun kini sudah siap untuk melakukan pembalasan yang sebenarnya. Scene berganti kepada Sharon yang terbangun dikarenakan dikagetkan oleh para penjaga yang ingin menculiknya. Dahlia yang melihat hal itu langsung berusaha melawannya namun hal itu sia-sia. Dan disini kita diberitahu bahwa selama ini Sharon disembunyikan oleh Dahlia di tempatnya. Sharon yang sudah tertangkap itu langsung diikat di tempat ritual tersebut. Dahlia berkata bahwa dia tidaklah bersalah. Namun hal itu dihiraukan oleh si Mama Bella. Kita pun disini diperlihatkan si ibu Polwan yang sedang dieksekusi dikarenakan dia telah membantu seorang penyihir. Hingga akhirnya... Ia pun tewas dengan tutung. Kini giliran Sharon yang menjalani ritual. Namun tiba-tiba Rose pun datang tepat waktu. Di sana dia hanya mendapatkan pukulan dan tamparan dari orang-orang di sana. Namun itu semua tidak sama sekali membuatnya berhenti melangkah untuk menyadarkan orang-orang di sana. Mama Bella pun menyangkal perkataan si Rose itu hingga tiba-tiba... Rose pun terduduk sembari diiringi teriakan orang-orang yang mengatakannya sebagai penghujat kesucian iman. Lalu... Keadaan pun semakin kacau dikarenakan kegelapan akan segera tiba. Dan akhirnya kegelapan pun hadir di gereja tersebut. Krista Bella yang melihat Alexa di bawah itu pun hanya melongo. Ketika sudah sampai di atas akhirnya pembalasan pun dimulai. Mama Bella pun terbunuh oleh si Alexa dengan lilitan kawatnya. Tak hanya Mama Bella, ia pun menghakimi semua orang yang menjadi pengikut Mama Bella itu. Rose dikala itu langsung menjemput Sharon dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa ini hanyalah mimpi. Ketika semua sudah beres, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang dengan mobilnya yang tiba-tiba bisa menyala. Di akhir film kita diperlihatkan Rose yang sudah sampai di rumah. Namun, Abu pun masih menyelimuti mereka seakan suasana di sini sama halnya dengan di Silent Hill. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa mereka berdua itu berada di tempat yang sama namun di dimensi yang berbeda. Dan hal itu menyebabkan mereka berdua tidak bisa hidup bersama lagi, film pun berakhir. So, itu dia rangkuman alur film dari film Silent Hill 2006. Bagi kalian yang suka dengan konten ini, please atuh. Klik subscribe dan juga loncengnya. Juga disertakan like supaya Mama lebih semangat lagi untuk membuat konten ke depannya. So, saya akhiri disini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.